Hai Sobat Info, misteri punahnya Mega London atau hiu terbesar pada masanya begitu menarik perhatian banyak orang. Pasalnya, dia kini sebagai mata rantai utama, sebagai pemangsa di dalam lautan. Mengapa hewan besar ini bisa punah dan kini hanya tinggal nama? Lalu bagaimana pula dengan ular terbesar yang pernah ada yakni Titanoboa? Pernahkah kalian membayangkan apa yang akan terjadi jika mereka bertemu? Nah, kalau kalian penasaran langsung aja yuk simak informasinya di video kali ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan juga lonceng notifikasinya ya guys, agar kamu gak ketinggalan video terbaru dari kami. Simak pembahasannya sampai akhir. Well guys, nah selain Mega London yang namanya masih hits dibicarakan banyak orang, ternyata ada pula loh Titanoboa si ular raksaksa yang juga menduduki mata rantai utama pada zamannya. Meski tak hidup di waktu yang sama, namun mari kita berandai-andai nih guys. Jika kedua makhluk raksaksa ini masih hidup dan bertarung, kira-kira siapa yang akan menang? So, let's see. Nah, langkah pertama mari kita membandingkan fisiknya sebagai penentu pemenang. Mega London diperkirakan memiliki panjang hingga 16 meter dengan bobot maksimum 48 ton. Ternyata, ukuran tubuhnya sebanding dengan Roadmaster, bus dua tingkat berwarna merah yang menjadi ciri khas kota London. Sementara Titanoboa memiliki panjang 15 meter dengan bobot mencapai 1,1 ton saja. Nah, usut punya usut nih guys, ternyata fisiknya yang melebihi ukuran ular biasa didapatkan dari iklim lembab Kolombia sekitar 60 juta tahun yang lalu. Jadi, jika membandingkan fisik, tentu Mega London juaranya. Skornya masih 1-0 ya. Nah, yang kedua mari kita membandingkan soal kecepatan. Mengingat postur tubuh Mega London yang super besar, wajar apabila Hugh ini hanya mampu melaju sepanjang 18 km per jam. Kecepatan tersebut jelas tergorong lambat, karena artinya Mega London hanya mampu melaju sepanjang 5 meter per ketik. Tapi, hewan laut mana sih yang hendak mengejar Mega London dan mau berurusan dengannya? Sepertinya tidak ada kan guys? Nah, ternyata berbanding terbalik dengan Titanoboa. Di dalam air saja, ia mampu melaju sepanjang 20 km per jam. Tentu lebih cepat dong dibandingkan Mega London. Dan di darat nih guys, kecepatannya sangat mengagumkan. Karena dapat mencapai 80 km per jam. Di ronde kedua ini tentu saja skornya menjadi seri ya guys, yakni 1-1. Nah, yang ketiga mari kita bandingkan dari kekuatan. Well, karena berbeda habitat dan juga spesies, tentu masing-masing punya cara tersendiri dalam menunjukkan kebolehannya kan? Kekuatan Mega London yang terletak pada rahang kuat dan gigi yang tajam, menjadikan gigitan Mega London amat mengerikan nih guys. Sekali gigit, kekuatannya dapat mencapai 11 sampai dengan 18 ton persegi. Dan dari fosilnya nih, tidak heran apabila tulang makhluk yang dimangsanya selalu hancur, atau paling minimal, tupuhnya menjadi terbelah dua dalam sekali gigit. Kebayang gak sih segimana ngerinya? Dari Titanoboa, seperti ular biasa, kekuatannya terletak pada lilitan yang mampu mencapai 1,1 ton persegi. Mega London kembali unggul, jadi skor saat ini adalah 2-1. Kita lanjut yang keempat, mari kita bandingkan dari durasi hidup. Mega London diperkirakan hidup pada rentang waktu miocen awal hingga pliocen akhir, alias 23 sampai dengan 2,3 juta tahun yang lalu. Artinya nih guys, Mega London sempat menguasai rantai makanan di lautan, dari laut dalam hingga perairan dangkal selama kurang lebih 20 juta tahun. Nah, dilihat dari fosil yang ditemukan, Mega London mampu hidup dalam suhu 1 sampai dengan 24 derajat Celcius. Sedangkan Titanoboa hanya sempat hidup selama 2 juta tahun saja pada masa Paleocen, dari rentang 60 sampai dengan 58 juta tahun lalu. Kepunahannya dinilai karena ketidakmampuan Titanoboa beradaptasi dengan kehidupan di masa Paleocen yang masih belum stabil. Jadi, jika membandingkan durasi hidup yang berbeda jauh, tentu saja Mega London kembali unggul dengan skor 3-1. Lalu mari kita lanjut masuk ke pertarungan. Jelas akan terjadi di laut ya guys, karena Mega London tidak mungkin naik ke darat. Ya, meski Titanoboa unggul dalam kecepatan, Mega London jelas memiliki keuntungan lebih dengan sirip dan rahang yang kuat yang dimilikinya. Mega London dimungkinkan bisa melepaskan diri dari lilitan Titanoboa. Jadi, pilihan paling tepat bagi Titanoboa saat bertemu Mega London adalah kabur secepat yang dia mampu. Sebab, jika beristik keras berani melawan, Mega London bisa membawa Titanoboa ke laut dalam dan menyantapnya di sana. Nah, kalaupun pertarungan terjadi di habitat Titanoboa yang lebih sering hidup di rawa, sebenarnya tidak terlalu masalah lho bagi Mega London yang bisa hidup di suhu air 1-24 derajat Celcius. Karena berada di kandang, Titanoboa jelas lebih punya nyali lho untuk menyerang lebih dahulu. Namun, yang meski lilitan Titanoboa kuat, tidak akan berpengaruh juga sih untuk Mega London yang hanya perlu menunggu Titanoboa lelah melilitnya. Jadi, simulasi pertarungan Mega London versus Titanoboa telah dimenangkan si penguasa lautan yakni Mega London. So, itu dia guys, informasi seputar kemungkinan pertarungan antara Mega London versus Titanoboa. Jadi, gimana menurut kamu guys? Apakah menarik? So, tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Terima kasih telah menyaksikan informasi dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa juga untuk share ke teman dan keluarga kamu, agar bersama kita menambah wawasan dengan berbagai informasi bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye!